Menjelang Idul Adha, Pertamina telah menyiapkan pasokan gas 3 kg dan BBM yang lebih banyak. Hal ini untuk mengantisipasi penambahan permintaan karena tingginya kebutuhan masyarakat. Menjelang Idul Adha, di mana permintaan akan BBM dan gas 3 kg terjadi peningkatan, Pertamina Depotasik Malaya telah mempersiapkan penambahan pasokan. Selama ini pasokan untuk gas 3 kg di wilayah Pertamina Depotasik Malaya mencapai 100 ton setiap harinya. Pasokan yang lancar membuat ketersediaan gas 3 kg di pasaran pun stabil, bahkan harganya pun sesuai HEP. Untuk kebutuhan Idul Adha, pihak Pertamina Depotasik Malaya akan menambah pasokan sebanyak 60% untuk memenuhi kebutuhan sampai pasca Idul Adha. Alhamdulillah untuk persiapan di Idul Adha ini, kami dari Pertamina telah melakukan perhitungan untuk persiapan Idul Adha ini. Untuk kenaikan LPG, kita sudah antisipasi dengan melakukan penambahan. Untuk LPG di wilayah Kota Pasik Malaya dan Kabupaten Pasik Malaya, sebesar 50-60% dari alokasi harian yang ada. Itu akan didistribusikan mulai kapan Pak? Didistribusikannya mulai kapan? Untuk pendistribusiannya sudah kita lakukan setiap hari ya. Untuk penambahan itu, kita alokasikan untuk kegiatan Idul Adha, baik perang Idul Adha maupun pasca, yaitu hari taksir, jadi mulai tanggal 10, 11, 12, hingga 13. Selain itu, penambahan juga dilakukan pada jenis BBM, di mana ada penambahan sampai 10%. Namun penambahan akan dilakukan pada SPBU yang merupakan jalur wisata, karena prediksinya pada libur panjang ini akan banyak warga yang berlibur ke tempat wisata, seperti jalur Kepangendaran dan Tasik Malaya.